Lebah merupakan serangga yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena mereka menghasilkan madu, yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya itu, lebah juga berperan penting dalam proses penyerbukan tanaman yang memastikan kelangsungan hidup tanaman dan ekosistem yang sehat. Sebagai serangga yang hidup secara sosial, lebah hidup dalam sebuah koloni yang terdiri dari makhluk-makhluk kecil yang sangat terorganisir dan berperan penting satu sama lain. Ada tiga jenis lebah utama dalam koloni, yaitu ratu lebah, pekerja lebah, dan lebah jantan. Ratu lebah merupakan jenis lebah yang paling penting dalam koloni karena ia adalah satu-satunya lebah betina yang bertugas untuk bertelur dan memperbanyak populasi koloni. Sedangkan, pekerja lebah merupakan lebah betina yang bukan ratu. Mereka memiliki banyak tugas penting dalam koloni, termasuk memproduksi lilin dan madu, menjaga telur dan larva, dan membersihkan sarang. Sedangkan, lebah jantan memiliki peran yang berbeda. Mereka hanya terdapat di koloni sebagai pejantan yang bertugas untuk mengawinkan ratu lebah. Setelah itu mereka harus meninggalkan koloni dan tidak lagi berkontribusi dalam kelangsungan hidup koloni. Lebah menjadi penting bagi kehidupan manusia karena mereka menghasilkan madu yang merupakan bahan makanan yang enak dan sehat. Madu kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia seperti vitamin, asam amino, dan mineral. Dalam keluarga medis, madu juga digunakan sebagai obat alami untuk meredakan sakit tenggorokan, batuk, dan migrain. Selain itu, lebah juga berperan sebagai penyerbuk yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan ekosistem yang sehat. Tanaman memerlukan penyerbukan yang dilakukan oleh serangga seperti lebah untuk dapat memproduksi buah. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi lebah mengalami penurunan yang sangat drastis. Penyebab utama penurunan populasi lebah adalah penggunaan pesticida dalam pertanian, kerusakan habitat alami mereka, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga populasi lebah dan lingkungan hidup mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam tanaman yang menarik bagi lebah dan menjaga habitat alami mereka agar tetap stabil. Jika kita dapat menjaga keberlangsungan hidup lebah, tidak hanya kehidupan manusia yang akan terjaga, tetapi juga keberlangsungan ekosistem dan lingkungan hidup kita.